selamat siang, selamat pagi, selamat malam seluruh pendengar podcast Hubungan Internasional Universitas Pemodiah Yogyakarta hari ini saya Zulfan saya satu alumni dan sudah bersama dengan mas Imam Mahdi oke Zul selamat datang di podcast saya harusnya saya nggak kebiasaan jarang-jarang saya jadi pembicara abisnya kita host terus mungkin buat teman-teman yang kemarin nonton episode episode sebelumnya atau nanti episode ke depan ternyata mas Wadidnya lebih sering jadi host daripada jadi narasumber akhirnya nyelamat datangin saya disini oke mas, selesai janji kemarin nih mas mau ngobrolin tentang desertasi mas betul betul, betul judulnya menarik banget buat kau karena mungkin beberapa orang tidak memahami bahwa ternyata dalam konteks perdamaian itu banyak organisasi yang bisa masuk oke, betul nah mungkin teman-teman disini kan belum tahu judulnya apa nah izinkan saya menyebutkan bahwa judulnya adalah civil society organizations dalam proses perdamaian studi peran Muhammadiyah dalam penyelesaian konflik antara Moro Islamic Liberation Front dan pemerintah Filipina 2009-2015 betul, betul, betul mungkin ada awal inspirasi lah mas kenapa akhirnya menulis ini sebenarnya tadi judul menyampaikan tidak banyak organisasi itu mau kemudian menerima civil society tidak banyak negara yang mau menerima civil society menjadi bagian dari aktor penyelesaian konflik mereka karena negara ya dengan konteks perdamaian itu kan sangat powerful sedangkan kelompok quote unquote mungkin pemberontak atau separatis itu kan dalam posisi yang lemah begitu nah negara biasanya itu ingin menyelesaikan hal-hal begini itu dengan sendirinya gitu gak usah melibatkan pihak luar karena itu kan juga terkait dengan security-nya mereka terkait dengan ego negara terkait dengan ya banyak hal lah sehingga kemudian pertanyaan besarnya kenapa Muhammadiyah bisa dipercaya nah itu sebenarnya poin dasarnya untuk kemudian sampai ke disertasi ini berarti kan kalau misalnya mau lihat satu utuh nih mas saya kan udah baca nih beberapa subab yang ada mas tulis itu sebelum kita mulai pembicaraan hari ini mungkin kalau saya pribadi mas bisa mengopokannya menjadi pra dan ketika saatnya itu lalu pasca betul, betul, betul nah berarti kan sekarang kita sudah ada frame nih bahwa ternyata Muhammadiyah itu memiliki peran untuk perdamaian even bukan di Indonesia itu sendiri betul, betul, betul di mana Muhammadiyah itu berdiri betul, betul salah satu penguji saya namanya Dr. Nur Iman Subono dia juga sejak awal menyampaikan tidak banyak mahasiswa mau meneliti NGO atau kemudian CSO yang kemudian perannya di luar ambang batas negaranya jadi kan ini keluar dari ambang batas negara Indonesia begitu sehingga karena kejarangan ini atau kemudian ya ya quote unquote jadi sulit kan untuk kemudian menjelaskan itu tapi dalam hal ini yang harus dilihat adalah misalkan tadi pra ya untuk membangun itu kan dua pihak itu harus menerima kita kan ya dua pihak yang kemudian berkonflik dan kita ingin mendamainya itu perlu persetujuan kalau salah satu tidak menerima maka kemudian kemungkinan kita sebagai mediator kan tidak diterima juga gitu nah diperhatikan yang pertama dari sisi MLF Moro Islam Liberation Front begitu MLF itu sebenarnya sudah membangun hubungan baik ya dengan Muhammadiyah terutama sejak eranya Din Samshuddin ya Din Samshuddin kan sangat getol dengan internasionalis Muhammadiyah mengundang tokoh-tokoh Islam luar negeri untuk kemudian ikut dalam berbagai forum dialog gitu waktu itu seingat saya Muhagir Iqbal perwakilan Moro Islamic Liberation Front itu negosiatornya mereka itu bertemu dengan Din Samshuddin pas waktu acara apa dalam acara CDC ya yang punya Nyepravdin dan juga Muhammadiyah ada disitu begitu nah dari situ sebenarnya hubungan kontrak dasarnya sedangkan pemerintah Filipina lebih banyak sebenarnya melihat Muhammadiyah itu dari sisi luar ya tidak keep in touch yang seperti tadi yang langsung tapi misalkan Buya Syafi Ma'arif menerima penghargaan sebagai apa tokoh moderat Islam dari organisasi yang ada di Filipina terus kemudian Muhammadiyah juga dilihat sebagai orasi modern punya kampus yang banyak ya dan dan berbagai kontribusi di dalam dan di luar Indonesia jadi mereka trust itu lebih karena image selama ini bangunannya kuat bagus gitu berarti secara tidak langsung kalau kita tarik garis bahwa apa yang sudah dibangun oleh Muhammadiyah saat ini dan hingga proses negosiasi ini terbentuk juga memang ada hubungan baik antara Muhammadiyah sebagai organisasi muslim di Indonesia dengan dan I apa tadi MLM MLM Moro islamic liberation form ya betul-betul Prado nah prosesnya ha hingga akhirnya sebenarnya siapa sih yang mengundang nih Mas dah siapa yang mengundang kemudian akhirnya Muhammadiyah mau ataupun mereka akhirnya mau Muhammadiyah untuk menjadi kelompok betul-betul ICG ya kalau ada international contact group jadi 2008 kolaps ya perjanjian moad member of ansel momerim understanding and central domain edisi yang teman ya terkait dengan perjanjian Nenek moyang leluhur ya bahwa tanah Moro itu yang miripnya Moro gitu kan nah tanah itu kan sesuai semindana itu kan tanahnya bangsa Moro awal semindana itu di kan lama-lama mereka terpinggirkan tinggal kemudian cuma 15% mungkin hari ini ya eh laun 80 aja sudah tinggal 20 persen yang sekarang ya mungkin kurang lebih segitu 15 persen cuman kan mereka terpinggir dari wilayah mereka sendiri sehingga kemudian mereka merasa perlu untuk memperjuangkan haknya Nah itu sebenarnya sudah hampir setujui tapi kolaps gara-gara perwakilan dari salah satu gubernur ya yang ada di Mindana kepulauan Mindana itu mengajukan judicial review lah ya ke mahkamah agungnya kalau mahkamah agung Filipina itu juga konstitusi dia juga memperkarakan itu itu kalau misalnya enggak ada MK itu ada MA MA itu juga memutus hal-hal yang bersifat konstitusi dianggap perjalanan itu inkonstitusional tidak sesuai dengan konstitusi dan di ACC buyarlah itu semua nah yang tersakiti dalam quote-unquote atau kemudian pihak yang kemudian ya dianggap kemudian rugi ya MLF Mora Islam di Bersambung Front maka kemudian timbul beberapa konflik setelah itu nah Aroyo waktu itu ya udah masa akhir jabatannya dan ingin kemudian ini transisinya soft gitu ya pemilu damai menghasilkan presiden yang baru nah dia kemudian mengundang ML ML kembali untuk kemudian negosiasi ulang disitulah ML kenarok bergaining ya saya mau negosiasi jika nah salah satu tersebut disitu ya jika adalah adanya peran internasional baik negara atau society ya negara diundang itu kan ada Inggris ada Arab Saudi ada Jepang sama kemudian Turki sedangkan NGO itu ada Humanitarian Dialog kemudian Conscious Resources kemudian di Asia Foundation dan Muhammadiyah nah yang mengundang inisiatif itu adalah MLM Moro Islamic Liberation Front saya menggengang suratnya itu ya ada datanya yang menyebutkan mereka mengundang itu dan waktu itu ya itu bergeningnya MLF ya Murad Ibrahim ketua ML itu pernah cerita langsung waktu saya wawancarai ya dia mengatakan ya kita naruh Muhammad itu karena kita percaya bahwa Muhammad itu akan membela yang benar dalam dalam konteks ini maksudnya kepentingan dia juga akan terwujud dan dan tidak kemudian mengabaikan Filipina itu loh jadi apa mereka juga pingin ini juga pingin kemudian melihat bahwa ya MLF ternyata juga punya sekolah-sekolah dan ini jadi mereka dipingin sekolah mereka juga modern seperti Muhammadiyah yaitu di layar belakang layar tapi salah satunya poinnya adalah mereka menganggap Muhammadiyah akan netral dan bisa apa menjadi bergainer ya bagi mereka berarti kalau memang kita tarik garis lebih luas lagi berarti mas berarti semenjak Muhammadiyah akhirnya menyatakan diri sebagai organisasi yang bersifat citizenship maksudnya sangat global global citizen hingga akhirnya narasi Islam Muhammadiyah sampai di kawasan Asia Tenggara MLF juga setuju apakah memang jauh sebelum adanya undangan itu Muhammadiyah sudah tahu sebenarnya permasalahan mereka tapi menunggu adanya permintaan atau memang ya sudah hanya bersihnya ketika diundang saja begitu sekedar dipahami lebih dahulu jadi sebelum MLF itu ada akan adanya MNLF Moro National Liberation Front di bawah Dormiswari berarti memang konfigurasi sudah panjang sekali udah panjang sejak tahun 1960 waktu itu negara yang hadir Indonesia sebagai pemerintah dibawah Soeharto itu memanggil ya jadi fasilitator perwakilan dari Oki orang itu keras sama Islam gitu Nah kalau Muhammadiyah tahu udah tahu Muhammadiyah tapi kan waktu itu yang pertama dibawah Soeharto kan CSO kan tidak punya kendali untuk luar negara betul ya 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 memang pada satu era trennya itu belum terbentuk begitu ya ya otoriter dalam tanda kutip begitu kemudian yang terjadi selanjutnya adalah ya pasca 98 Muhammadiyah lebih banyak terlibat ya sampai tahun 2005 kan terlibatnya lebih banyak pada konflik-konflik lokal ya Aceh Ambon ya Maluku Papua Muhammadiyah terlibat gitu dan waktu itu MLF sudah dibawah eh apa sudah sudah dibawah dari mediasi Malaysia sejak 2001 Malaysia udah masuk ya untuk kemudian menjadi bagian dari penyakit konflik tapi kan sampai terlalu tadi kolaps itu nah ya berarti kalau ditanya sama si Zul apakah Muhammadiyah sudah tahu sebelumnya sudah tahu tapi kan untuk terlibat itu secara internal juga belum siap juga gitu loh cuman emang di konflik lokal di dalam negara sudah aktif sudah aktif berarti bisa bisa dibilang itu menjadi salah satu CV ataupun fundasi mengapa air Muhammadiyah pula di nah di luar negara itu mereka mau mengambilnya juga begitu nah ini mungkin lesson lernya ya kalau kita keluar kadang-kadang kita harus menyampaikan keunggulan kita juga Zul Oke menarik ya artinya Prof ini termasuk orang yang piawai dalam kemudian menegosiasikan itu menyampaikan ke publik luar itu paling pintar tuh Prodin ya saya kemudian ya salut lah dengan bahasa dia kan dia memang apa ahli kata-kata yang untuk kemudian retorika retorika menyampaikan ke pihak luar kemudian bahwa Muhammadiyah sudah melakukan ABCD dunia kemudian kita juga kalau ada misi ini misi itu dan sebagainya ya ya itu jadi bagian diplomasi itu jadi kalau kemudian tanya eh apakah sudah dikenal dan kita sebelumnya ya saya bisa menyebutkan problem termasuk yang tokoh sentral untuk menyampaikan makanya kan konsep dasarnya kan ngomongin internasional sih Muhammadiyah kan dia juga yang piawan untuk membangun itu berarti dari rangkaian perayangan juga sudah begitu rumit nah nih saya yakin di dalamnya lebih rumit lagi ketika Muhammadiyah masuk mengiyahkan adanya tawaran tersebut kan tidak cuman Muhammadiyah masih betul-betul tadi yang masih berkata di sini ada tujuh bahkan ada negara yang enjoy lainnya apa yang kemudian dihadapi oleh Muhammadiyah ketika mereka yang menyetujui untuk menjadi salah satu negosiator konflik di Filipina tersebut eh sebenarnya Muhammadiyah perannya ya itu lebih banyak ya seperti kalau di di forum malah sebenarnya sedikit ya di luar forum sebenarnya peran Muhammadiyah itu banyak karena dalam forum kan memang ICG kan cuman satu perwakilan tapi walaupun satu perwakilan di internal ICG juga ada apa saling menguatkan kita besok bahas isu apa kemudian kita bicara apa perwakilan kita gimana ngomongnya ada maaf ada terlibat tapi kalau di luar forum itu yang lebih banyak nah yang harus saya sampaikan adalah sebenarnya ada dilema juga terhadap image Muhammadiyah ketika kemudian quote-unquote gitu menerima undangan dari Moro Islamic Liberation Front karena jangan-jangan Muhammadiyah itu hanya cuma jadi mesin cuci uangnya MLF ya terjadi kan ya atau kemudian yang muncul adalah jangan-jangan kemudian Muhammadiyah itu punya apa ya punya keinginan untuk kemudian memuahmediahkan orang-orang misalkan itu kan dalam tanda kutip satu sisi positif satu negatif cuman waktu itu Muhammadiyah saya membuat proposal ya untuk kemudian memapai istilahnya memoderasi memoderasi Moro Islamic Liberation Front yang awalnya pergerakan persenjataan ke arah pergerakan ya pembangunan masyarakat lewat pendidikan ataupun pembangunan ekonomi itulah poinnya sejauh mana sudah mas ekspektasi ketika sebelum join sebelum masuk sampai akhirnya menjadi ICG itu apakah dulu sempat pembangunan mengira bahwa oh ternyata ini hanya masalah ini oke kami masuk setelah masuk tem ternyata malah masalah lain muncul yang ternyata diluar ekspektasi Muhammadiyah sebagai grup yang ingin menjadi negosiator ya kalau ditanya itu sebenarnya awalnya ya Prohdin berharap itu 12 tahun selesai negosiasi itu karena dia lihat kan setelah konflik tadi gagal setelah kemudian perjanjian gagal itu kan pemerintah yang pingin kemudian kan pemerintah yang ngajak ngobrol duluan terus MLF kasih bargaining gitu kan kedua belah pihak sepintas itu kelihatan sudah on the track nih udah sama-sama pingin nyelesain gitu loh tapi ternyata ketika masuk di dalam dinamikanya lebih luas lagi gitu loh yang pertama dari Moro Islamic Liberation ternyata sempalan mereka ada yang masih tidak setuju adanya negosiasi lanjutan itu karena bahasa kasanya cukup lah sampai disini kita negosiasi kita sudah 7 tahun bangun negosiasi 2001 ke 2008 juga kolaps juga kalau kita buat lebih banyak lagi bisa jadi lebih kolaps lagi gitu jadi ada sempalan yang berpikir begitu termasuk juga pemerintah Filipina aktornya kan juga banyak tuh ya termasuk sekarang Presiden sekarang itu kan termasuk yang tidak menyetujui adanya negosiasi lanjutan ini ya Bongbong Marcos itu kan paling tidak setuju tuh ada negosiasi lanjutan itu rumit ya Oh sangat komplikasi malahan belum lagi misalkan perilaku-perilaku dia ketika negosiasi nih sudah dimulai negosiasi ternyata menurut MF apa pembicaraannya tidak sesuai harapan mereka yang mereka ngunci diri dalam kamar nggak mau keluar terus ngapain dan itu terjadi berkali-kali ketika topik itu sudah tidak sesuai harapan mereka ngapain ya udah rehat aja nyantai gitu pulang tapi enggak lanjut tuh berarti kan sebenarnya sebagai kembali terus CSO ini civil society organization bahwa Muhammadiyah harus menghadapi MLF harus menghadapi pemerintah Filipina harus menghadapi kelompok ICG yang lain nah bagaimana mereka mengatur kekuatan mengatur dialog mengatur hubungan agar kemudian satu sisi peran Muhammadiyah tetap ada sebagai sesuatu negosiator yang kedua adalah merawat hubungan agar negosiasi ini tetap berjalan dengan kelompok-kelompok yang lain Oke kalau dianggap kemudian se-powerful itu Muhammadiyah tidak sepertinya tuh tidak se-powerful itu tapi eh saya disampaikan begini eh Muhammadiyah itu masuk dalam beberapa poin penting ya misalkan gini eh meyakinkan MLF untuk menjadikan negosiasi tetap sebagai forum terbaik itu Muhammadiyah itu perannya karena kenapa kita kadangkan tadi berunding gagal berunding gagal bisa jadi konstituin kan juga prustasi nih gimana nih gitu loh nah itu loh cara ini aja gagal perlu cara yang mana lagi ya makanya kemudian misalkan Muhammadiyah terjun langsung ke Mindanao ketemu langsung dengan tokoh-tokohnya meyakinkan bahwa dan Muhammadiyah kelilingnya gerilya-gerilya di sana datang ke Komjen di sana Davao ketemu dengan tokoh masyarakat di sana tokoh muslim ketemu institusi pendidikannya ketemu dengan Al-Hajj Murad Ibrahimnya ketemu dengan ke B.A. waktu itu RM atau region muslimin danau ketemu dengan gubernurnya orang muslim di sana Wah itu 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 berasa dan 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 ceritanya juga agak sedikit seram waktu itu kan konflik belum konflik memang tidak mencuat ke permukaan betulan tapi juga tidak dame betulan jadi perwakilan kita itu Muhammadiyah itu di standby tentara samping kanan-kirinya dan bawa senjata coy senjatanya nggak disembunyiin kayak kita ini pistol seru standby gimana Mas mental seorang ketua PP Muhammadiyah pada saat itu ya ketua umum PP Muhammadiyah pada saat itu ya kalau yang turun ke lapangan ketua PP nggak nggak turun ketua umum mentalnya tutup Iya ya itu menunjukkan bahwa ya ini enggak aman sebenarnya gitu loh maksudnya er penuh resiko sebenarnya apa eh negosinya jalan damai tetapi yang dibawah tidak siap damai dengan cara itu gitu loh mereka enggak sabaran ya biasa lah kalau ada mengkonflikkan pasti ada apa kelompok-kelompok yang 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 cepat tersulut gitu ya untuk kemudian udahlah usah lagi negosiasi berarti dari tahun 2000 berapa ya 2009-2019 sampai tahun 2019 sampai kalau tidak salah nih 29-12 2015 hampir lebih 10 tahun Muhammadiyah berdiri di situ atau justru Muhammadiyah masuk di tahun kapan tuh Mas kita masuk realnya memang 2008 perjanjiannya tapi kan negosiasinya eh sorry 2009 tertengahan tapi mulainya 2009 akhir Muhammadiyah ikut sampai 2015 kolaps itu ternyata abis-abis perundian itu juga atau kalau lagi habis itu ikut lagi untuk kemudian implementasi perjanjian jadi yang saya teliti itu sampai perjanjian implementasi perjanjian kemudian ada lagi beda lagi jadi saya jadi saya cuman membahas dari 209 sampai ke 2015 sampai kemudian perjanjian damai nya ditandatangin ke dua belah pihak tapi habis itu juga kolaps lagi ada kasus namanya Mama Sapano insiden Mama Sapano insiden itu tentaranya Filipin ya kalau saya Densusnya Filipin itu mau ngejar namanya itu mau ngejar namanya Marwan Marwan itu orang Indonesia cuman teroris di sana gitu dianggap kemudian sempalanya JI atau kemudian abu sayap macam-macam itulah ternyata si Marwan ini sedang dekat dengan Hai sedang dekat dengan home base-nya atau campnya MLF nah eh tim gegananya itu apa itu Densusnya Filipin itu itu tidak koordinasi dengan MLF bahwa mereka akan ngambilnya orang gitu loh akan operasi gitu loh padahal dekat dengan ini dekat dengan campnya MLF operasi lah malam jam 2 nggak sengaja ya namanya dekat situ lingkungan situ MLF merasa diserang gitu udah 54 orang tewas dan itu itu membuat perjanjian dianggap sia-sia maju mundur terus berarti maju mundur terus Muhammadiyah nih perannya Bagaimana menurut saya adalah menyikapi adanya perjanjian yang selalu maju mundur itu pasti kesel kan Mas jangankan jangankan orang yang ada disana mungkin sebagai Muhammadiyah yang berkantor di Indonesia juga ini kenapa ya kita disapa nggak bisa selesai-selesai apakah kemudian ada 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 upaya yang memelihara kekuatan Muhammadiyah yang ada disana dalam artian supaya kita tetap sabar kalau kalau dari sisi Muhammadiyah sebenarnya sabar-sabar aja maksudnya kan kita tidak ada apa ya hal yang harus dipercepat juga nggak ada ada hal yang harus ditargetin juga nggak ada cuman pertanyaan besarnya adalah di ML sebenarnya mereka sabar nggak dengan polos ini tuh itu sebenarnya paling karena mereka aku nggak sabar perang-sabar perang itu dulu apa ya bahasanya tuh temperament Iya karena kan gerakan sudah tahun 90-an jadi udah lama memang mereka sudah sudah mungkin konflik orang yang berkonfliknya sudah bergenerasi ya berganti-ganti Iya ya akhirnya akan yang terjadi adalah Hai Muhammadiyah makanya kemudian dan nah ada juga menariknya kamu bilang tadi ya ada juga sentilan-sentilan mengatakan kenapa yang kita sih sampai ke sana ini ada 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 di internal Muhammadiyah juga ada dinamika itu yang menganggap bahwa peran ini ya mending di Indonesia aja deh kita ngerti yang konkret-kongret itu daripada hal yang begini yang kemudian tidak tahu kapan selesainya ini sebagainya sehingga kemudian kalau kita lihat sebenarnya Muhammadiyah itu punya roadmap sendiri untuk membangun muslimin danau tapi kan mereka itu tidak bisa dijalankan dengan kondisi-kondisi seperti itu banyak banget nggak terjalankan selain itu mas dinamika yang akhirnya terjadi ketika Muhammadiyah punya tujuh negosiatur yang paling mungkin tiga hal yang dihadapi oleh Muhammadiyah menjadikan itu tantangan sebagai CSO yang berakhir di negara Islam CSO yang besar negara Islam CSO selalu terbesar mungkin di kawasan Asia Tenggara tidak memiliki yang pernah dihadapi kita selama proses perundingan dari 2009 akhir sampai 2015 itu yang pertama Muhammadiyah itu dalam konteks internasional kan belum ini pengalaman pertama secara formal ya kalau mungkin informal-informal mempertemukan udah tapi kalau saya permakan baru ini baru ini dan dan akhirnya belajar banyak sebenarnya Muhammadiyah belajar banyak bahwa iya benar tadi katamu apa menyelesaikan konflik way penyelesaian konflik itu tidak mudah dan 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 berat sebenarnya berat itu yang pertama yang kedua eh Hai sebenarnya di internal Muhammadiyah banyaknya misalkan pusat studi atau pusat kajian yang mengajari dengan perdamaian itu kan banyak tapi kan kita sebenarnya iya nafsi-nafsi sendiri-sendiri tidak kemudian menyatu dalam sebuah payung yang jelas gitu kalau misalkan menyaturnya mungkin lebih mudah ya yang ketiga pendanaan ternyata tidak mudah mendanai delegasi kita delegator kita mendanai kunjungan-kunjungan tersebut karena kita harus keep in touch terus-menerus tuh nggak bisa kemudian didiemin gitu tinggalin gitu kan nggak bisa hal-hal begini nih harus tetap kemudian isu terbaru apa ininya apa yang harus kita lakukan gimana itu selalu terpantau dan 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 itu yang yang berat sebenarnya eh makanya kemudian pertanyaan dari bus 0 itu kepada saya ini kalau kamu misalkan tetap di Muhammadiyah ini mau dijalankan enggak yang begini karena tidak semua orang Muhammad juga sabaran dalam konteks ini sebagai CSO berat juga gitu berat-berat menengahi pihak-pihak yang berkonflik berat jangkan konflik ada dalam negeri ini konflik yang sudah tuh levelnya multilateral begitu ya dan pemainnya banyak gitu loh terus pengalaman pertama pengalaman pertama dan dan dari situ juga tidak ternyata kita punya modal sebenarnya modal apa ya modal misalkan sebagai CSO yang bergerak pendidikan CSO yang ramah nilai-nilai kemanusiaan CO Islam yang berkemajuan itu ada modal itu ada tapi kan untuk kemudian mendeliver modal itu untuk kemudian jadi sebuah aksi itu masih butuh proses panjang gitu Nah makanya ada kemudian sempurna mengatakan kita harus buat lembaga yang khusus itu jadi buka keselamannya kamu nggak punya ya betul tim yang bisa taruh di Mindana kan namanya tim ad-hoc tim sementara gitu sedangkan itu nggak bisa sementara terus meneruskan seharusnya berarti dari peran CSO di awal ternyata mereka sudah membangun yang namanya image bahwa mereka adalah salah satu organisasi terbaik di tengah ketika proses perdamaian itu di jalan juga tidak bikinnya muncul karena ini adalah pengalaman pertama setelahnya Mas sampai perjanjian itu disahkan Apakah ada sebuah peran CSO yang kemudian harus memantau ataupun mengawasi perdamaian itu berlanjut atau ketika sudah selesai sudah gitu lepas setengah sudah tidak diundang sudah bukan rohanahnya lagi karena dianggap bahwa perjanjian sudah dicapai akhirnya peran CSO mundur nah disinilah sebenarnya yang tadi saya bilang ternyata apa kegiatan atau gerakan-gerakan begini atau peacebuilding begini itu butuh modal besar Zoom CSO yang lain dan negara kalau negara misalkan Jepang terus berlanjut dia karena kan sumber otoritas negara punya keuangan yang kuat maka salah satu yang kemudian jadi permasa Muhammad itu sumber pendanaan misalkan kita dapat dari mana untuk menjalankan misi disana gitu sedangkan eh Henry Dunan Center misalkan HD HD itu itu kan banyak ininya banyak kekuatan di belakangnya akhirnya mereka punya program kita sebenarnya mau buat program juga tapi tadi dulu pendanaan itu kan tidak mudah gitu loh terus mungkin ditambah dengan pengalaman yang juga memang masih kurang iya 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 banyak-banyak faktor lah yang kemudian membuat Muhammadiyah harus kemudian ya belajar gitu dari proses ini mungkin anak-anak mas pesan untuk CSO lain nah ini kan Muhammadiyah sebagai sebuah kelompok yang sudah terjun Muhammadiyah juga sebagai kelompok eh organisasi yang sudah memiliki pengalaman menjadi negosiator di sebuah konflik mungkin CSO lain yang mungkin berpeluang begitu Mas Mas kira kayaknya pernah nggak sih kepikir kayak kayaknya ini perlu deh ada CSO ini kayaknya perlu di ada CSO ini untuk kemudian menjadi sebuah organisasi yang khusus memang membicarakan tentang bagaimana narasi perdamaian itu tercapai ya kalau menurut saya sebenarnya banyak sih CSO yang sudah bergerak bidang itu ya misalkan apa tokoh-tokoh gue sendirian itu juga gue menghidihasi tersebut misalkan Shafi Imarif juga punya ya Shafi Imarif dan dan berbagai hal tadi tapi kembali lagi CSO luar itu sumber pendanaan itu jelas dan kemudian ya mampu untuk kemudian mendeliver percaya itu karena misalkan sistem pajak di luar kan Zul tahu ya mereka akan berhak mendapatkan berhak pajak dari institusi atau kemudian bisnismen itu kan bisa disalurkan ke situ dan dianggap nanti jadi dipotong pajak di sini kan enggak ada satu sistem yang akhirnya anggaran itu tergunakan secara nah semua mereka dapat gitu loh sedangkan kita kan enggak bisa gitu Indonesia misalkan perusahaannya mana gitu mengasih kemudian pajaknya dikurangi karena sudah memberi ke sini nggak masuk gitu nah sedangkan luar itu kan dapat dari hal-hal begitu gitu kan Nah itu 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 yang yang membedakan begitu kalau saya lihat mungkin ya Muhammad dan NU sebenarnya punya potensi besar itu tapi kembali lagi gitu saya enggak tahu nanti kemudian bagaimana konsep dasarnya cuman Hai basis pendanaan itu urgent sekali gitu urgent sekali cuman kalau kembali lagi misalkan ditanya lesson-learnenya apa sih dari bagi Muhammadiyah begitu yang pertama ya CSO-nya harus kuat kalau kalau memang mau masuk dalam bidang mediasi ya CSO-nya sekuat networknya harus kuat juga sehingga kemudian apa misinya itu tidak terhenti berhenti tengah jalan hanya gara-gara faktor keuangan yang yang tidak memungkinkan Hai itu zoom jadi emang eh perdamaian itu mahal oh mahal perang itu lebih mahal mungkin atau dodanya sama apapun itu bisa terjadi tapi memang saya cukup sangat takjub ya Mas karena ada salah satu CSO yang berperan dan lahir di negara saya Indonesia ternyata berperan aktif juga untuk pula-pula menarasikan kebenaran perdamaian di negara lain itu baik teman-teman pendengar akhir sudah kita pada diskusi kali ini yang membahas tentang bagaimana desertasi Mas Imam Mahdi mengelaborasi peran Muhammadiyah pada satu konflik yang ada di Asia Tenggara yang di Filipina ternyata hasilnya juga alhamdulillah tercapai tapi mungkin juga dari banyak sekali faktor yang mendukung ataupun menjadi penghalang yang saya yakin itu tidak menjadi sebuah kekurangan ataupun hal-hal yang dapat membuat bahwa peran CSO ini itu juga terbatas apa ada pada akhirnya ternyata CSO tetap memiliki peran dalam larisi perdamaian akan tetapi memang dinamikanya memang tidak bisa terelakkan begitu Mas yang apa ya betul betul Hai terima kasih banyak teman-teman sampai jumpa lagi di diskusi podcast HI hubungan internasional Universitas Pomodiyah Yogyakarta yang lainnya saya Zulfan dan Mas Mahdi kami komit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!